Intro Teretan Madura TV Turnamen Catur Madura TV Bayangkara Cup 2016 berlangsung meriah. Sejumlah toko masyarakat di bangkalan pun turut hadir dalam acara ini. Di antaranya Kapolres Bangkalan AKBP Anisulo Emrido, Wabuk Mondirovi'i, dan NEM 0829 Bangkalan Letkol Sunardi dan anggota DPD Provinsi Jawa Timur Mahfud. Bahkan turnamen catur dalam rangka Hari Bayangkara ini dibuka langsung oleh Anisulo Emrido. Tidak itu saja, Kapolres Bangkalan yang berdarah Aceh tersebut melakukan pertandingan eksibisi dengan Wabuk Bangkalan sebagai pertanda turnamen catur ini dimulai. Pihak Percasi Bangkalan sebagai penyelenggara teknis mencatat ada 45 pecatur yang ikut serta dalam turnamen yang menggunakan sistem Swiss ini. Lima peringkat teratas yang memiliki nilai tertinggi pun ditetapkan sebagai pemenang lima terbaik. Mereka berhak mendapatkan tropi dan hadiah uang tunai serta bingkisan. Hadiah ini rencananya akan diserahkan saat puncak perayaan Hari Bayangkara 2016 di Mapolres Bangkalan. Dari Bangkalan, Tim Liputan MadroTV melaporkan. Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri.